171. Master Sekte tidak tahu apa yang Luye temui di Spirit String Battlefield dalam setengah tahun terakhir, tapi dia telah melihatnya dengan jelas ketika Sui Yuan membantunya membalut lukanya. Tubuh seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun ditutupi dengan bekas luka lama dan baru, beberapa di antaranya berakibat fatal. Sangat mudah untuk membayangkan penderitaan seperti apa yang dia alami di medan perang aliran roh. Itu adalah kelalaian tugasnya dan tanggung jawab Sekte Darah Giyok untuk membiarkan anak laki-laki yang tidak bersalah dan bodoh melalui penderitaan seperti itu. Jadi, setelah membawa Luye kembali ke Sekte, dia membunuh jalannya ke negara awan. Dia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi hal-hal yang tidak adil seperti pertempuran Golden Light Summit. Dia ingin para hajingan tua di Myriad Demon Ridge tahu bahwa Sekte Darah Giyok masih memiliki dia sebagai penghalang. Sebelum dia jatuh, para murid Sekte tidak bisa dipermalukan. Untuk ini, dia tidak ragu untuk mengekspos kultivasi yang telah dia sembunyikan selama beberapa dekade. Di dalam ruangan, pemimpin Sekte menepuk bahu Luye dan tersenyum. Jarang kamu bisa menemukan jalan kembali. Rawat lu kamu dulu, Luye menjawab dengan hormat, Ya, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Hidung berdarah pemimpin Sekte dan wajah bengkat tampak seperti dia telah dipalu oleh seseorang. Dia tiba-tiba mengerti mengapa kakak senior kedua memindahkan tempat tidur lain. Apakah Anda ingin datang sendiri, atau Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Sui Yuan tiba-tiba bertanya. Pemimpin Sekte menegakkan tubuh dan tersenyum ringan. Ini hanya cedera kecil, tidak perlu melalui banyak masalah. Wah, titik, pemimpin Sekte. Luye menjadi pucat karena ketakutan saat dia melihat pemimpin Sekte memuntahkan seteguk darah saat berbicara. Pemimpin Sekte menatapnya sambil tersenyum. Jangan khawatir, itu hanya darah yang menggumpal. Ini akan baik-baik saja setelah aku memuntahkannya. Wah, Sui Yuan buru-buru bergegas dan membantu pemimpin Sekte berbaring di tempat tidur. Setelah beberapa saat, cedera pemimpin Sekte akhirnya stabil. Matanya merah saat dia mengeluh. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih sangat keras kepala. Cepat atau lambat, kamu akan mati di luar. Ketika saatnya tiba, bahkan tidak akan ada orang yang mengumpulkan mayatmu. Pemimpin Sekte tidak memiliki banyak amarah setelah dimarahi. Dia hanya bisa meratapi murid-murid yang tidak berbakti dari pemimpin Sekte di dalam hatinya. Luye gemetar ketakutan saat dia melihat dari samping. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kakak senior kedua tidak tampak begitu lembut. Titik, kakak senior kedua baru saja selesai dan belum sempat menyekak keringat di dahinya ketika sebuah suara datang dari luar. Orang tua, kakak senior kedua, aku kembali. Luye mendengar suara itu dan menjawab, kakak keempat. Sesaat kemudian, sosok seluruh pedang muncul di pintu. Itu tidak lain adalah Li Baksian. Mata mereka bertemu, dan Li Baksian menyeringai pada Luye. Kemudian, dia jatuh begitu saja ke tanah, menendang awan debu. Kakak keempat, seru Luye. Berbaring di tanah, Li Baksian mengangkat tangan dan mengacungkan jempol pada Luye. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Suyuan, yang baru saja menyelesaikan kepala sekolah, datang ke Li Baksian dalam sekejap dan mengangkat kerahnya. Dia meliriknya dan ekspresinya sedikit berubah. Cedera yang begitu berat, Li Baksian tersenyum cerah pada Suyuan. Yan Xing, hajingan itu, bahkan lebih buruk. Aku tidak mempermalukan sekte giok darah. Setelah mengatakan itu, kepalanya miring ke samping dan dia pingsan. Kemudian, Suyuan mulai sibuk lagi. Dua jam kemudian, Suyuan menyeka keringat di dahinya dan melihat ketiga tempat tidur di depannya. Dia kelelahan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum lagi. Sekte giok darah tidak semeriah ini selama bertahun-tahun. Luye menghabiskan hari dalam suasana yang aneh ini. Ada tiga tempat tidur di kamar itu, dengan dia di tengah, kepala sekolah di sebelah kanannya, dan Li Baksian di sebelah kirinya. Dari empat orang di sekte, tiga terbaring di tanah, hanya menyisakan Suyuan untuk menyibukkan diri. Dua hari kemudian, ada tiga ember besar di ruangan itu. Ember-ember itu mengepul dan diisi dengan cairan obat hijau. Kepala sekolah, Li Baksian, dan Luye masing-masing dibenamkan dalam satu ember, bermeditasi untuk menyerap efek obat. Ini dibuat oleh kakak senior kedua, dan itu sangat efektif dalam menyembuhkan luka. Perban Luye telah dilepas kemarin, dan dia menemukan bahwa rambutnya menjadi jauh lebih pendek. Memikirkan kembali pertempuran terakhir, dia menebak bahwa itu adalah kultifator wanita dari sekte api suci yang telah membakar rambutnya. Untungnya, itu tidak terbakar botak, atau dia akan terlalu malu untuk menghadapi orang lain. Setelah dirawat oleh kakak senior kedua, luka luarnya hampir sembuh. Setelah menghabiskan beberapa hari di ruangan yang sama dan mengobrol dengan kakak senior keempat dan kepala sekolah, Luye memperoleh pemahaman dasar tentang situasi sekte Giyok Darah. Sebelum dia datang, seluruh sekte Giyok Darah hanya memiliki kepala sekolah dan kakak senior kedua. Sekarang dia ada di sini, hanya ada tiga orang di sekte tersebut. Ini lebih dari sekadar bakat layu dan sekte yang menurun. Tidak heran orang mengatakan bahwa sekte Giyok Darah hampir digulingkan. Ada pun kakak senior keempat, Li Baksian, meskipun dia adalah murid sekte Giyok Darah di masa mudanya, dia kemudian bergabung dengan sekte Pilhat. Situasi kakak senior ketiga adalah sama. Dia berada di sekte lain, tapi dia bukan murid dari sekte Giyok Darah. Ada pun kakak senior sulung, Wei Yang, Luye belum melihatnya sejak dia bangun. Ketika dia bertanya kepada kakak senior keempat, kakak senior keempat berkata dengan misterius, kakak senior tertua, dia adalah tipe orang yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Akan sulit bagimu untuk melihatnya di masa depan, jadi jangan terlalu mempedulikan dia juga. Dia tidak menjelaskan situasi kakak senior sulung kepada Luye secara rincin, membuatnya bingung. Dia bahkan ingin berterima kasih kepada kakak senior sulung secara pribadi. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang tiba pada saat kritis untuk melindunginya. Ada pun mengapa dia ditargetkan sebagai murid sekte Giyok Darah, kakak senior keempat juga menjelaskan. Baru saat itulah Luye tahu bahwa beberapa dekade yang lalu, sekte Giyok Darah telah menghasilkan sosok yang mengesankan. Dia adalah kakak senior sulung generasi mereka, Feng Mujiang. Di bawah kepemimpinan kakak senior sulung ini, sekte Giyok Darah meningkat pesat, dan sekte Giyok Darah menjadi papan nama dan spanduk aliansi Houtian. Pada saat itu, sekte Giyok Darah mengangkat tangannya dan meminta bantuan, dan aliansi Houtian memiliki banyak pengikut. Sekte yang tak terhitung jumlahnya di 10.000 Demons Ritz telah ditekan oleh Blut Jadesek, dan beberapa sekte kelas satu bahkan telah terbunuh dan turun beberapa kelas. Sekte Api Suci adalah salah satunya. Jadi kali ini, untuk membunuh Luye, sekte Api Suci bahkan menghancurkan lubang spiritual gadis suci mereka. Kemuliaan dan pujian yang tak terbatas tampaknya membuat kakak senior sulung secara bertahap kehilangan dirinya sendiri, dan dia perlahan menjadi keras kepala dan berpendapat sendiri. 30 tahun yang lalu, dalam perang antara dua kubu, dia mengabaikan saran dari orang lain dan memimpin sejumlah besar ahli untuk menyerang sekte kelas satu di 10.000 Demons Ritz. Akibatnya, mereka disergap. Dalam pertempuran itu, Feng Mujiang tewas dalam pertempuran, dan aliansi Houtian menderita kerugian besar. Dalam pertempuran itu, hampir semua murid sekte Giyok Darah yang pergi berperang dimusnahkan. Itu juga karena pertempuran itulah sekte Giyok Darah secara bertahap mulai menurun. Hari ini, papan nama dan spanduk dari aliansi Houtian ini akan segera disingkirkan, dan musuh yang telah ditekan oleh sekte Giyok Darah secara alami tidak ingin melihat sekte Giyok Darah berlanjut. Jadi ketika identitas Luye terungkap, itu menyebabkan keributan besar. Jadi, ini adalah masalah yang disebabkan oleh kakak senior sulung itu. Adik junior kecil, kamu hanya menderita dendam yang tidak seharusnya kamu tanggung. Di dalam tong kayu, Li Baxian menyandarkan kepalanya ke sisi tong, memegang labu anggur di mulutnya, dan meneguknya. Itu juga karena lelaki tua itu tidak berguna. Setelah kakak senior sulung meninggal, dia tidak bisa menahan benteng lagi. Berapa umurmu saat itu? Apa yang kamu tahu? Suara master sekte datang dari sisi lain, sekte Blut jadi awalnya bukan sekte yang kuat. Kakak senior sulung Anda yang menarik sekte dengan kekuatannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia adalah alasan mengapa sekte Darah Giyok bisa menjadi sekte kelas 1. Setelah dia jatuh, sekte itu secara alami kehilangan fondasinya. Kakak senior sulung Anda memang bakat yang brilian, tetapi surga iri dengan bakatnya dan dia meninggal terlalu dini, meninggalkan sebuah kekacauan. Bakat yang brilian, Li Baxian tertawa, bagaimana dia dibandingkan dengan saudara junior kecil. Master sekte terdiam. Ini tidak terjadi. Meskipun Feng Wu Jiang adalah bakat yang brilian, ketika dia masih seorang kultifator Orde kelima, dia tidak melakukan hal yang mengejutkan. Murid itu adalah orang yang terlambat berkembang, tidak dikenal sebelum alam sungai awan, tetapi setelah mencapai alam sungai awan, dia tiba-tiba mengungkapkan bakat luar biasa. Setelah itu, dia lepas kendali, dan pada puncaknya, dia bahkan memenangkan kehormatan dari Union Master dari Aliansi Houtian. Setelah beberapa saat, Master sekte tiba-tiba berkata, Yi Yi, berhati-hatilah saat kamu melakukan perjalanan ke Medan Perang Aliran Roh di masa depan. Meskipun pertempuran puncak cahaya emas membuatmu terkenal, Myriad Demon Reach akan lebih waspada. Aku tidak ingin melihat Feng Wu Jiang kedua bangkit. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkanmu. Setengah tahun yang lalu, Master sekte telah merencanakan untuk mengirim Lu Yi ke sekte lain untuk berkultifasi, tapi sekarang itu jelas tidak mungkin. Setelah pertempuran puncak cahaya emas, Lu Yi telah dicap sebagai anggota sekte Giyok Darah, dan semua orang sekarang tahu bahwa ada Lu Yi Yi di sekte Giyok Darah. Lu Yi membuka mulutnya, ingin memberi tahu Master sekte bahwa dia tidak dipanggil Yi Yi, tetapi pada akhirnya, dia menyerah dan hanya menjawab, Iya. Dia bersumpah dalam hatinya, Lesan dari sekte kebenaran, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Li Baxian menghiburnya, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, Saudara Junior. Dua hari yang lalu, lelaki tua itu, Hem, dengan lelaki tua itu, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Bahkan jika Myriad Demon Reach ingin menargetkanmu, itu hanya akan sesuai aturan. Sesuai aturan bagaimana? Singkatnya, di Spirit Stream Battlefield, urusan lingkaran luar akan ditangani oleh lingkaran luar, dan urusan lingkaran dalam akan ditangani oleh lingkaran dalam. Tidak seorang pun dari lingkaran inti akan keluar untuk membunuhmu, jika tidak, tidak hanya Spirit Stream Battlefield akan jatuh ke ke dalam kekacauan, tetapi sembilan provinsi juga akan jatuh ke dalam kekacauan. Meskipun Grand Heaven Union dan Myriad Demon Reach seperti api dan air, secara umum, mereka masih harus bertindak sesuai aturan. Kali ini, Myriad Demon Reach dipaksa ke sudut dan membuat Anda menderita keluhan seperti itu. Lu Ye menganggu, menunjukkan bahwa dia mengerti. Ini adalah kabar baik baginya. Dengan kultifasi orde kelimanya saat ini, dia masih bisa tinggal di lingkaran luar untuk sementara waktu, tetapi ketika kultifasinya mencapai orde ke-6 atau orde ke-7, dia akan pergi ke lingkaran dalam. Bang! Pintu ditendang terbuka, dan kabut tebal keluar. Suara dingin kakak kedua Sui Yuan terdengar, siapa yang minum? Li Baxian membeku dan berbalik untuk melihat Sui Yuan, Tidak! Aku tidak! Kamu masih minum setelah menderita cedera serius. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak minum selama periode ini? Jika Anda ingin minum, minumlah sebanyak yang Anda bisa. Kakak senior kedua tiba di depan Li Baxian dalam beberapa langkah, menyingsingkan lengan bajunya, dan menekan tangan kecilnya ke kepalanya, mendorongnya langsung ke dalam air. Gululu, Gululu, Lu Ye dan Master Sekte saling memandang di seberang tongkayu, lalu perlahan-lahan meluncur ke dalam air, hanya mengisahkan matanya yang terbuka. Dia gemetar. 172. Pada hari ketujuh setelah kembali ke Sekte, Luka Lu Ye sudah sembuh, bukti keterampilan medis yang sangat baik saudari senior keduanya. Bahkan energi spiritualnya telah meningkat. Ramuan obat yang dia minum dan rendam setiap hari tampaknya memiliki efek memurnikan racun pil. Kakak perempuan senior keduanya dengan jelas memperhatikan masalah dengan energi spiritualnya dan secara khusus merawatnya. Yang paling dipuji oleh Lu Ye adalah kakak perempuannya yang kedua bisa memasak masakan obat yang lezat. Tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki beberapa efek pemanasan tubuh. Setelah memulihkan diri selama beberapa hari, Lu Ye jelas merasa bahwa esensi darahnya telah tumbuh lebih kuat. Lu Ye adalah satu-satunya murid baru di Sekte Darah Giyok, dan dia sangat menderita karena keluhan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, kakak perempuan senior keduanya memberikan hampir semua cinta dan perhatiannya kepada Lu Ye. Li Baksian, yang datang ke Sekte Darah Giyok untuk makan gratis, tidak beruntung. Setiap kali dia makan, dia merasa seperti menjadi sasaran. Meskipun Sekte Darah Giyok berada dalam kesulitan, itu masih Sekte kelas satu beberapa dekade yang lalu. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda, dan selalu ada beberapa hal baik yang tertinggal di Sekte tersebut. Hal-hal ini mungkin tidak banyak berguna bagi para kultifator, tetapi mereka sangat membantu orang-orang seperti Lu Ye yang tidak memiliki kultifasi yang tinggi. Di pagi hari, di Soul Pacification Hall di Guardian Peak, Sekte Darah Giyok menempati area yang luas dengan lebih dari 100 puncak roh, dan puncak penjaga hanyalah salah satunya. Ketika Sekte berada di puncaknya, setiap puncak memiliki sejumlah besar murid. Tapi sekarang, puncak spiritual itu semuanya telah ditinggalkan, dan hanya puncak penjaga inti yang tersisa. Master Sekte dan kakak perempuan kedua biasanya tinggal di Guardian Peak. The Soul Pacification Hall juga terletak di Guardian Peak. Awalnya, ada puncak pasifikasi jiwa di mana tablet roh para kultifator yang telah meninggal sejak pendirian Sekte ditempatkan. Pada saat ini, Lu Ye sedang berlutut di depan puluhan ribu tablet roh di Soul Pacification Hall. Kakak senior kedua Sui Yuan dan kakak senior keempat Li Baxian berdiri di samping dengan ekspresi serius. Kepala sekolah menempatkan tiga dupa ke dalam pedupaan di bagian paling depan dan dengan hormat membungkuk. Kemudian, dia berkata, Kepala Sekolah Generasi ke-10 dari Sekte Darah Giyok, Tang Yi Feng, dengan hormat memberi tahu leluhur bahwa hari ini, ada seseorang dari Provinsi Perang, Lu Ye. Dia memiliki temperamen yang sederhana dan jujur, kepribadian yang lembut, dan bakat yang luar biasa. Kata-katanya penuh pujian untuk Lu Ye, sampai ekspresinya menjadi agak tidak wajar. Hari ini, saya menerima Lu Ye sebagai murid saya. Saya berharap leluhur saya akan melindunginya dan memberkati dia. Berbalik, pemimpin Sekte menatap Lu Ye dengan ekspresi serius. Lu Ye, aku menerimamu ke dalam Sekte hari ini. Mulai sekarang, kamu adalah murid resmi dari Sekte Darah Giyok. Kamu akan berbagi kehormatan dan aib Sekte tersebut. Di masa depan, ketika kamu berada di luar, kamu tidak boleh melakukan apapun yang mempermalukan Sekte. Aku harap kamu bisa. Pada titik ini, suara pemimpin Sekte berhenti sejenak, dan dia dengan lembut membelai kepala Lu Ye. Tumbuh dengan aman. Awalnya, pemimpin Sekte pasti akan memiliki kata-kata besar untuk diucapkan, tetapi hanya ada tiga orang di Sekte Giyok Darah, jadi tidak ada gunanya membual. Terlebih lagi, setelah pertempuran di Golden Light Summit, situasi Lu Ye tidak akan baik di masa depan, jadi pemimpin Sekte hanya memiliki satu keinginan. Lu Ye akan aman. Ya, Lu Ye dengan hormat bersujud. Meskipun dalam perjalanan kembali ke Sekte setengah tahun yang lalu, ketika dia disergap, Master Sekte dengan hormat meminta Sekte Rahasia Surgawi untuk bersaksi dan menerima Lu Ye sebagai murid resmi Sekte Darah Giyok, itu hanya bijaksana. Sekarang seluruh proses ini telah selesai, Lu Ye dapat dianggap sebagai murid sejati dari Sekte Darah Giyok. Tatapannya menyapu puluhan ribu tablet peringatan, seolah-olah dia bisa melihat semua leluhur Sekte menatapnya. Lu Ye perlahan bangkit, sejak dia datang ke dunia ini, dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, dan dia akhirnya memiliki jejak kepemilikan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya juga anggota Sekte. Selamat, adik junior kecil. Li Baksian tersenyum dan mengucapkan selamat padanya. Kakak keempat, Lu Ye dengan hormat membungkuk kepada Li Baksian, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perlindungan Li Baksian dengan mempertaruhkan nyawanya, serta rasa hormatnya kepada kakak laki-lakinya. Kakak senior kedua, Lu Ye membungkuk pada Sui Yuan lagi. Tepi mata Sui Yuan sedikit memerah. Tidak seperti Li Baksian, ketika Sekte Darah Giyok telah menurun, Li Baksian hanyalah seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Namun, Sui Yuan secara pribadi menyaksikan runtuhnya Sekte Darah Giyok Raksasa. Adegan di depannya mengingatkannya pada adegan dari beberapa dekade yang lalu, ketika para pemuda-muda pertama kali memasuki Sekte tersebut. Saat itu, Sekte Darah Giyok benar-benar mulia. Dia perlahan berjalan di depan Lu Ye dan meraih tangan kanannya. Dia mengeluarkan segel besar yang memancarkan aliran cahaya dan mengambil nafas dalam-dalam. Dia berkata dengan hati-hati, murid generasi ke-11 Sekte Darah Giyok, putusan segel Palem Sui Yuan, dengan hormat mengundang surga untuk bersaksi. Dengan ini saya menganugerahkan murid generasi ke-11, Lu Ye, penjaga medan perang aliran roh Sekte Darah Giyok. Dengan mengatakan itu, dia mengambil segel dan menempelkannya di punggung tangan Lu Ye. Seolah-olah surga telah turun ke atasnya. Tubuh Lu Ye sedikit goyah sebelum dia dengan cepat memantapkan dirinya. Dia menatap Sui Yuan dengan curiga. Ini adalah. Li Baxian menjelaskan, setiap perkemahan Sekte memiliki wali dan wakilnya. Misalnya, saya adalah wakil wali Sekte Pilhet. Wali dan wakil wali bertanggung jawab menjaga perkemahan mereka. Sejalan dengan itu, mereka memiliki banyak otoritas. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Saya akan mencatat Slip Giyok untuk Anda nanti. Anda akan mengerti setelah Anda membacanya dengan seksama. Dia menyeringai, saat ini, murid generasi ke-11 Sekte Darah Giyok hanya kamu dan kakak senior kedua. Kakak senior kedua hanya di alam danau sejati, jadi dia tidak bisa memasuki medan perang Spirit Stream sesukanya. Oleh karena itu, saudara muda khawatir tentang perkemahan di Spirit Stream Battlefield. Sui Yuan berkata, tidak perlu khawatir tentang perkemahan. Aku hanya memberimu identitas ini agar nyaman bagimu untuk memasuki medan perang. Lagi pula, lebih baik berkultivasi di medan perang Spirit Stream. Lu Yei agak penasaran. Perkemahan Sekte Darah Giyok kita di medan perang Spirit Stream belum ditaklukkan oleh Myriad Demon Reach. Setelah identitasnya sebagai murid Sekte Darah Giyok terungkap, dia akan dikepung oleh banyak kultivator Myriad Demon Reach. Tidak ada alasan bagi perkemahan untuk terus ada. Li Baxian menggelengkan kepalanya dan berkata, ada serangan di masa lalu, tapi sekarang tidak lagi. Itu karena tidak ada gunanya menyerang perkemahan Sekte Darah Giyok. Siapa yang akan melakukan sesuatu tanpa manfaat? Terlebih lagi, meskipun tidak ada murid Sekte Darah Giyok yang memimpin perkemahan, masih ada binatang buas di sana. Kekuatan di luar perkemahan umumnya tidak akan bisa menaklukkannya. Sui Yuan juga berkata, situasi di perkemahan Sekte Darah Giyok kami agak rumit. Saat ini, ada banyak kultivator berkeliaran berkumpul di sana. Sebelumnya, ketika Anda tersesat di medan perang Spirit Stream, saya meminta beberapa orang untuk menyelidiki Anda, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Ada pun para kultivator pengembara itu, kecuali beberapa yang dapat Anda percayai, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan yang lain, saudara muda. Anda dapat mengusir mereka jika Anda mau. Lu Yei menganggu. Saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang perkemahan atau identitasnya sebagai wali, jadi dia tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Tidak akan terlambat untuk menunggu sampai dia terbiasa dengan segalanya. Apalagi kakak keempatnya adalah wakil wali, jadi jika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, dia bisa meminta bimbingannya. Benar, ada juga binatang peliharaanmu. Orang-orang dari Asure Mist Mountain telah mengirimnya ke perkemahan. Jika kamu ingin mencarinya, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang, kata Lu Yei buru-buru. Ikuti aku, kata Sui Yuan dan memimpin jalan. Segera, Lu Yei dibawa ke Aula Rahasia Surgawi. Setiap sekte memiliki Aula Rahasia Surgawi mereka sendiri. Sekte utama memiliki satu, dan medan perang aliran roh memiliki yang lain, di mana pilar rahasia surgawi ditempatkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah inti dari setiap sekte, dan apakah murid sekte dapat dengan aman memasuki dan meninggalkan medan perang aliran roh atau tidak. Jika Aula Rahasia Surgawi diserang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di bawah bimbingan Sui Yuan, Lu Yei meletakkan tangannya di pilar rahasia surgawi. Sama seperti pertama kali dia memasuki medan perang aliran roh, ketika tanda medan perang di punggung tangannya bergema dengan pilar rahasia surgawi, seluruh dunia di sekitarnya mulai memudar, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai kabur. Ingatlah untuk mendapatkan kontrak hewan peliharaan dari pilar rahasia surgawi. Sui Yuan mengingatkannya. Dalam sekejap mata, kekaburan dan distorsi di sekitarnya menjadi padat. Pada saat dia sadar kembali, dia berdiri di Aula yang tidak dikenal dan sunyi. Aula itu sangat luas, tetapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Melihat pilar rahasia surgawi di depannya, Lu Yei merasa bahwa ada hubungan erat antara benda ini dan tanda medan perangnya. Hubungan ini baik karena dia adalah murid sekte darah Giyok dan juga karena dia adalah penjaga tempat ini. Selain itu, dia juga merasa ada sesuatu yang misterius tersembunyi di dalam pilar rahasia surgawi. Dia bisa memahami misteri ini, dan bahkan membuat penyesuaian tertentu melalui identitasnya sebagai wali. Adapun bagaimana membuat penyesuaian ini, dia tidak terlalu jelas. Dia tidak bertindak gegabuh. Saat ini, dia tahu terlalu sedikit tentang ini, dan akan lebih baik menunggu sampai dia belajar lebih banyak dari kakak senior keempatnya. Prioritas utamanya saat ini adalah membawa hubung. Ih, pasti sangat mengkhawatirkannya. Melangkah keluar dari Aula, Lu Yei mendongak dan menemukan sesuatu yang menarik. Waktu di Spirit Stream Battlefield sama dengan di dunia luar, dan itu harus sama di dunia luar. Ketika dia menarik pandangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua orang menatapnya dari segala arah. Lu Yei segera mengulurkan tangan ke pinggangnya, tetapi menekan udara kosong. Baru saat itulah dia ingat bahwa pedang panjangnya telah benar-benar hancur. Melihat sekeliling, Lu Yei melihat beberapa kultifator menatapnya dengan heran. Kultifasi orang-orang ini tidak tinggi, hanya di Orde Ketiga atau Orde Keempat. Tampaknya mereka adalah kultifator pengembara yang disebutkan oleh kakak senior kedua. Perkemahan Jade Bloodshake di Spirit Stream Battlefield belum ditempati selama beberapa dekade, jadi meskipun perkemahan itu tetap ada, itu telah menjadi tempat berkumpulnya banyak kultifator pengembara, membentuk pasar yang cukup besar. Namun, para kultifator pengembara ini memiliki kesadaran diri, jadi mereka tidak berkumpul di aula rahasia surgawi, tetapi di luar perkemahan. Dengan cara ini, bahkan jika seorang murid Sekte Darah Giyok datang ke sini suatu hari nanti, mereka tidak akan menyinggung Sekte Darah Giyok. Meskipun kultifator pengembara tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan menjalani kehidupan yang sulit, tampaknya karena kelemahan mereka sendiri mereka telah mengembangkan hati yang bijaksana. Dalam keadaan normal, kultifator pengembara hanya ingin bertahan hidup, sehingga mereka tidak akan menyinggung kultifator dari Sekte. Ola rahasia surgawi Sekte Darah Giyok telah ditinggalkan selama beberapa dekade, jadi ketika Luye tiba-tiba keluar, itu secara alami mengejutkan para kultifator pengembara. Raungan harimau yang familiar datang dari suatu arah. Luye segera berbalik dan bergegas ke arah itu. Sesaat kemudian, dia melihat harimau seputih salju di atas batu. 173. Namun, pada saat ini, situasi Hupo tampaknya tidak terlalu baik. Seekor elang abu-abu besar berdiri di depannya, menatapnya. Mata elang itu menunjukkan pandangan yang cermat, seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah benda kecil di depannya ini bisa dimakan. Sosok Hupo sangat kokoh, tetapi dibandingkan dengan elang abu-abu di depannya, itu kecil jika dibandingkan. Di antara dua binatang buas, Hupo hanya seukuran cakar elang abu-abu. Ini adalah bukti ukuran elang abu-abu. Luye mengingat apa yang dikatakan Li Baksian sebelumnya. Meskipun perkemahan sekte darah Giyok tidak memiliki murid untuk mengawasi situasi secara keseluruhan, masih ada binatang buas yang umumnya tidak dapat dikalahkan oleh sekte di lingkaran luar. Tampaknya elang abu-abu ini adalah binatang buas yang disebutkan oleh kakak senior keempat. Sebelum masuk, baik kakak senior kedua maupun kakak senior keempat tidak secara khusus menjelaskan situasi binatang buas ini, jadi sepertinya elang abu-abu ini tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Berpikir begitu, Luye buru-buru melangkah maju. Elang abu-abu merasakannya dan berbalik untuk melihat Luye, tatapan teliti di matanya semakin kuat. Hupo juga melihat Luye dan berbalik untuk berdiri di antara dia dan elang abu-abu. Di sampingnya, kultifator lain sedang menonton adegan ini dengan sakit kepala. Apakah itu kakak senior dari Gunung Changmo? Luye melangkah maju dan bertanya. Pendatang baru itu tidak lemah, setidaknya seorang kultifator orde ke-9 yang mengolah seni rahasia kelas bumi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengawal Hupo sampai ke sini. Benar, pria itu mengangguk ringan. Salam, kakak senior. Luye membungku, terima kasih telah menemaniku sepanjang jalan, kakak senior. Pria itu tersenyum dan berkata, itu baru saja di jalan. Dia melihat Luye dari atas ke bawah dan memuji, saudara muda Yiye benar-benar berbakat. Pertempuran puncak cahaya emas membuatku merindukannya. Luye menjawab dengan rendah hati, kakak senior terlalu baik. Luye bergumam dalam hati, sudah berakhir, saya khawatir saya benar-benar harus melakukan perjalanan 9 provinsi dengan nama Yiye di masa depan. Kurung siku tutup, keduanya bertukar beberapa kata lagi, tetapi kultifator gunung Changmo memiliki masalah lain untuk diperhatikan, jadi dia pergi. Luye mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi. Setelah melihat kultifator pergi, Luye menatap lang abu-abu yang telah berdiri di sampingnya. Lang abu-abu juga menatapnya sebelum membungkuk dan dengan ringan menyentuh kepala Luye dengan paruhnya. Luye tidak tahu apa artinya, tapi itu mengepakkan sayapnya dan terbang, segera mendarat di puncak terdekat. Setelah Gray Eagle pergi, Hupo akhirnya santai. Itu berjalan ke sisi Luye dan mengusap kepalanya ke arahnya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sekte darah Giyok. Luye menepuk kepala Hupo. Kalimat ini diucapkan kepada Hupo dan Yiye. Mengabaikan tatapan terkejut dari para kultifator pengembara di sepanjang jalan, Luye langsung kembali ke istana rahasia surgawi, berdiri di depan pilar rahasia surgawi dan memainkannya. Sebelum dia masuk, kakak senior kedua menyuruhnya untuk mendapatkan kontrak hewan peliharaan dari sini, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, murid sekte darah Giyok, Luye, dengan hormat meminta kontrak hewan peliharaan. Perasaan hangat datang dari tanda medan perang, dan beberapa informasi yang belum pernah dia hubungi memasuki pikirannya. Dalam kesadarannya, sepertinya ada potongan tambahan dari kulit binatang purba. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ini adalah kontrak hewan peliharaan. Itu memungkinkan seorang kultifator untuk membentuk ikatan yang tidak terpisahkan dengan binatang peliharaan mereka, memungkinkan binatang peliharaan untuk mengikuti kultifator masuk dan keluar dari medan perang aliran roh. Misalnya, Hupo adalah demon beast yang lahir di Spirit String Battlefield. Tanpa kontrak hewan peliharaan, tidak mungkin dia meninggalkan medan perang aliran roh dan pergi ke sembilan prefektur. Ini sedikit mistis, dan itu mengingatkan Luye pada kontrak rahasia surgawi yang diminta Li Baxian. Baik itu kontrak rahasia surgawi atau kontrak hewan peliharaan, mereka tidak dapat dibuat tanpa alasan, jadi dari mana asalnya? Mengapa mereka bisa diperoleh selama seseorang dengan hormat meminta kontrak rahasia surgawi? Dan apakah rahasia surgawi itu? Luye memiliki beberapa pertanyaan di benaknya, tetapi dia tidak menyelidikinya. Dia merasa bahwa hal-hal ini pasti mengandung rahasia besar, tetapi itu masih terlalu jauh darinya. Ada harga yang harus dibayar untuk kontrak hewan peliharaan, dan harganya 100 poin prestasi. Informasi yang baru saja diterima Luye dengan jelas menyatakan hal ini. Dia memeriksa informasi di tanda medan perangnya. Nama, Luye. Identitas, murid dari sekte Darah Giyok. Kultivasi, 64 lubang. Lokasi, medan perang aliran roh. Poin prestasi, 943 poin. Tidak banyak perubahan dalam kultivasinya. Selama pertempuran dengan Dong Suye, dia telah membuka 63 cakra. Setelah beberapa hari, dia hanya membuka satu cakra lagi. Alasan utamanya adalah karena dia terus-menerus dalam pelarian dan membunuh musuh, jadi dia tidak memiliki kekuatan spiritual tambahan untuk membuka cakra. Perubahan poin prestasinya sangat besar. Dia ingat bahwa setelah membunuh Dong Suye, poin prestasinya kurang dari 400, tapi sekarang hampir seribu. Secara alami, ini semua berasal dari pertempuran di Puncak Cahaya Emas, di mana dia telah bertarung 43 pertempuran berturut-turut dan membunuh setidaknya 30 musuh. Kecuali yang pertama dia bunuh, yang merupakan Orde ke-5, sisanya semuanya Orde ke-6. Masing-masing dari mereka memberinya 12 poin prestasi, dan pertempuran terakhir memberinya 21. Hanya dari pertempuran di Puncak Cahaya Emas, dia telah memperoleh hampir 360 hingga 370 poin prestasi, dan sisanya berasal dari membunuh musuh di sepanjang jalan. 100 poin prestasi bukanlah jumlah yang kecil. Lu Ye mungkin memiliki hampir 1000 poin prestasi sekarang, tapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Poin prestasi ini mewakili pencapaian pertempurannya di sepanjang jalan. Namun, dia sudah lama mengenal Yi Yi dan Hupo, dan mereka menemaninya sepanjang jalan. Lu Ye dapat melarikan diri dari kematian berkali-kali berkat kecepatan Hupo, jadi dia harus meminta kontrak hewan peliharaan ini apapun yang terjadi. Lupakan 100 poin prestasi, Lu Ye tidak akan mengerutkan kening bahkan jika dia harus memberinya semua poin prestasinya. Dengan pikiran, pusaran putih susu muncul di depan pilar rahasia surga dan perlahan-lahan berputar. Pada saat yang sama, poin prestasi Lu Ye berkurang 100. Dia mengulurkan tangannya ke pusaran air dan mengeluarkan selembar kertas kulit binatang kuno. Berdasarkan informasi yang dia peroleh sebelumnya, dia menggigit ujung jarinya dan menempelkan sidik jari pada kulit binatang. Kemudian, dia mendorong energi spiritualnya ke arah Hupo yang bingung dan melemparkan kulit binatang ke arahnya. Kulit binatang itu terbakar dan berubah menjadi nyala api yang menyelimuti Hupo dan menyatu dengan tubuhnya. Meskipun Hupo bingung, itu tidak bergerak karena nyala api tidak melukainya. Setelah beberapa saat, api berhasil dipadamkan. Lu Ye jelas bisa merasakan hubungan antara dia dan Hupo. Koneksi ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk merasakan satu sama lain dari jarak dekat, tetapi Lu Ye juga dapat merasakan pikiran Hupo dengan lebih jelas. Kontrak hewan peliharaan ini cukup misterius. Tanpa penundaan, Lu Ye membawa Hupo kembali ke sekte utama sekte darah Giyok. Setelah dia pergi, beberapa kepala muncul dari pintu masuk aula rahasia surga untuk melihat-lihat. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada seorang pun di dalam, mereka memastikan bahwa Lu Ye dari sekte darah Giyok telah datang ke pangkalan. Berita itu menyebar dengan cepat, dan banyak kultifator yang berkeliaran menjadi khawatir. Di aula rahasia surga, kakak senior kedua dan kakak senior keempat masih menunggu. Melihat Lu Ye dan Hupo bersama, Li Baksian tersenyum. Apakah kamu melihat Little Grey? Abu kecil, Lu Ye tercengang, tetapi dia segera menyadari bahwa Li Baksian mengacu pada elang abu-abu besar. Sudut matanya berkedut. Siapa yang menamakannya itu? Bagaimana bisa binatang agung seperti itu diberi nama biasa seperti itu? Itu adalah binatang peliharaan yang ditaklukkan kakak senior sulung. Li Baksian menjelaskan sambil tersenyum, setelah kakak senior sulung meninggalkan medan perang aliran roh, itu telah tinggal di pangkalan. Itu sebabnya kakak senior kedua mengatakan kepada Anda untuk tidak khawatir tentang hal itu. Tidak ada yang baik di pangkalan sekte darah giok, dan dengan Little Grey berjaga-jaga, sekte di lingkar luar tidak akan berani menyinggung kita. Saat dia berbicara, dia melemparkan batu giok ke Lu Ye. Saya telah menuliskan situasi umum perkemahan. Jika Anda punya waktu, lihatlah sendiri. Sebagai wali, masih sangat bermanfaat untuk berkultifasi di perkemahan, terutama karena kultifasi Anda saat ini masih rendah. Lu Ye mengambil slip batu giok dan sedikit mengangguk. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan menepuk kepala Hu Po. Keluarlah dan sambut kakak senior kedua dan kakak senior keempat. Su Yuan dan Li Baksian memandang Hu Po dengan bingung, tidak tahu bagaimana cara menyapa mereka. Tapi segera, ekspresi mereka berubah menjadi terkejut. Sosok Ye perlahan melayang keluar, dan dia berkata dengan malu-malu, salam, kakak senior kedua, kakak senior keempat. Dia tidak tahu bagaimana memanggil Su Yuan dan Li Baksian, jadi dia menyapa mereka seperti Lu Ye. Iyi tidak muncul selama pertempuran Golden Light Summit, terutama karena tidak ada gunanya melakukannya. Terlebih lagi, dia adalah seorang roh, jadi tidak nyaman baginya untuk menunjukkan dirinya. Tapi itu tidak masalah di sini, karena kakak senior kedua dan kakak senior keempat berada di pihak yang sama. Li Baksian menatap mereka sebentar, lalu menatap Lu Ye dan berkata dengan alis terangkat, tidak buruk, saudara junior. Lu Ye menjelaskan, Yi adalah roh mimpi buruk yang lahir bersama Hu Po. Dia dan Hu Po telah banyak membantuku selama ini. Roh mimpi buruk, Su Yuan penasaran. Bahkan dengan pengalamannya, dia belum pernah melihat keberadaan seperti Yi. Dia melangkah maju dan mencubit lengan Yi karena penasaran. Dia terkejut menemukan bahwa itu tidak berbeda dengan mencubit tubuh nyata, tetapi dia dapat melihat bahwa Yi memang roh yang dapat beralih antara tubuh nyata dan ilusi. Yi merasa tidak nyaman di bawah pengawasan Su Yuan dan Li Baksian, jadi dia melihat mereka untuk meminta bantuan. Su Yuan menepuk kepalanya. Karena kamu adalah teman little saudara junior, kamu juga anggota sekte Darah Giyok. Perlakukan tempat ini sebagai rumahmu mulai sekarang. Kata-katanya sepertinya memiliki kekuatan besar untuk menghibur Yi. Yi menatapnya, dan matanya perlahan memerah sebelum dia mengangguk dengan penuh semangat. Mulai sekarang, saya juga punya rumah. Mengingat keputusannya untuk meninggalkan Asure Cloud Mountain bersama Lu Ye, Yi dipenuhi dengan kegembiraan. Li Baksian mengedipkan mata pada Lu Ye dan berjalan keluar. Lu Ye mengikutinya. Berjalan keluar dari Aula Rahasia Surga, Li Baksian berkata, Awalnya, ketika Anda memasuki sekte, mereka akan mengatur seorang instruktur untuk mengajari Anda kultifasi, terutama sekarang karena Anda adalah seorang kultifator Orde kelima. Namun, Anda telah melihat keadaan sekte Darah Giyok saat ini, jadi saya khawatir tidak ada yang bisa mengajari Anda apapun. Orang tua itu kuat, tetapi dia tidak mengajar siapapun selama bertahun-tahun, dan dia sangat kaku, jadi dia tidak cocok untuk pekerjaan semacam ini. Tiba-tiba, sebuah batu terbang entah dari mana dan mengenai kepala Li Baksian dengan kecepatan kilat. Benjolan besar muncul di kepala Li Baksian dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata, tapi dia berbalik dan menatap Lu Ye seolah-olah tidak ada yang terjadi. Untungnya, kamu telah berkultifasi dengan baik, tetapi prioritas utamamu sekarang adalah menentukan vaksimu sendiri. Sudahkah kamu memikirkannya dengan hati-hati? Seorang kultifator senjata, Lu Ye menatap tanduk yang menonjol di kepala Li Baksian dan memberikan jawabannya dengan tegas. 174 Sepanjang jalan, dia telah menebas dan membunuh dengan pedangnya, dan gaya bertarungnya sudah cukup untuk menentukan vaksim masa depannya. Li Baksian mengangguk, kultifator senjata adalah vaksi besar, dan kultifator pedang dihormati. Ada pepatah bahwa pedang adalah raja dari semua senjata, dan kultifator pedang adalah yang terkuat dalam hal pembunuhan. Karena Anda ingin menjadi kultifator senjata, apakah Anda berniat untuk mengolah pedang? Aku menggunakan sabar. Aku tahu, tapi aku pernah melihat pedangmu sebelumnya. Ini mirip dengan pedang normal. Jika kamu mau mengolah pedang, aku bisa mengajarimu dan menghemat banyak jalan memutar. Lu Ye memikirkannya dengan serius dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak cocok dengan pedang. Saya menggunakan pedang pada awalnya, tetapi itu tidak terasa cocok untuk saya. Li Baxian dengan sungguh-sungguh menasihati, kamu bisa perlahan-lahan terbiasa. Kamu akan terbiasa setelah beberapa saat. Lu Ye bersikeras. Tidak perlu, kakak senior keempat. Aku lebih terbiasa menggunakan sabar. Sudut mata Li Baxian berkedut. Persuasinya gagal. Dia menghela nafas dan berkata, kalau begitu, pergi dan siapkan senjata yang cocok. Mulai besok, aku akan mengajarimu beberapa hal praktis. Sudut mulutnya perlahan melengkung, dan Lu Ye tiba-tiba memiliki firasat buruk. Pedangnya telah benar-benar hancur di Golden Light Summit. Untungnya, itu hanya artefak roh tingkat rendah, jadi tidak ada salahnya untuk memecahkannya. Saat ini, tidak mudah untuk menemukan senjata yang cocok. Sebelumnya, dia telah membunuh banyak orang di Golden Light Summit dan memperoleh banyak tas penyimpanan. Pada awalnya, dia menyimpan sendiri tas penyimpanan itu, dan tidak ada seorang pun dari miriat Devil Ridge yang menghentikannya. Kemudian, ketika kakak senior sulung melihat bahwa dia terlalu lelah, dia akan membersihkannya untuknya setelah setiap pertempuran, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Beberapa hari yang lalu, kakak senior kedua telah memberinya rampasan perang. Pembatasan pada tas penyimpanan itu telah dibuka, tetapi orang-orang itu tidak memiliki terlalu banyak barang bagus. Panen Luye dari tas-tas itu sebagian besar adalah batu roh, pil roh, dan jimat roh. Seolah merasakan masalah Luye, Li Baxian menunjukkan, Lihatlah slip batu giok yang kuberikan padamu. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Oh, Luye kembali ke kediamannya, mengeluarkan batu giok, dan mempelajarinya dengan cermat. Ada banyak hal yang dicatat dalam slip giok, dan itu paling cocok untuk seseorang seperti Luye, yang tahu sedikit tentang dunia kultivasi. Kakak senior keempat pasti sudah mempertimbangkan hal ini. Semakin banyak Luye belajar, semakin dia merasakan apa yang disebut misteri surga. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia telah menghabiskan setengah tahun di Spirit String Battlefield, pemahamannya tentang dunia ini hanyalah puncak gunung es. Dua jam kemudian, dia meletakkan slip giok dan perlahan mencerna informasi di benaknya. Setelah beberapa saat berlalu, dia bangkit dan menuju ke kuil misteri surgawi, di mana dia menggunakan pilar misteri surgawi untuk memasuki medan perang aliran roh. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di aula rahasia surgawi dari sekte darah giok. Mengaktifkan jejak medan perangnya, dia menghubungkannya dengan pilar rahasia surga di depannya. Mengikuti apa yang telah diajarkan oleh kakak senior keempat kepadanya di slip batu giok, dia bergumam senjata roh kelas rendah. Dengan itu, pusaran muncul di depannya. Kekuatan yang tak tertahankan datang dari pusaran, dan sebelum Luye bisa bereaksi, dia tersedot. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berdiri di aula yang sangat luas. Aula itu dipenuhi deretan rak senjata yang membentang sejauh mata memandang. Tidak peduli senjata jenis apa itu, semuanya ada di sana, dan masing-masing dari mereka adalah senjata roh. Ini adalah pertama kalinya Luye mengalami hal seperti ini. Penasaran, dia diam-diam memeriksa sekelilingnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya masih berada di aula rahasia surgawi dari sekte darah giok, tetapi kesadarannya telah memasuki tempat ini. Perbendaharaan rahasia surga adalah tempat misterius yang disebutkan oleh kakak senior keempat di slip batu giok. Di sembilan provinsi, di Spirit Stream Battlefield, setiap kultifator dengan poin prestasi dapat membuat kesepakatan dengan rahasia surga. Akta rahasia li baksian adalah kesepakatan, dan begitu pula kontrak hewan peliharaan rahasia Luye. Oleh karena itu, jika seseorang ingin membeli sesuatu, yang paling nyaman adalah membuat kesepakatan dengan rahasia surga, karena semuanya dapat ditemukan di sini. Satu-satunya hal buruk adalah seseorang hanya bisa menggunakan poin prestasi untuk membuat kesepakatan dengan rahasia surga. Ini berbeda dari berdagang dengan serikat dagang rahasia surgawi. Di serikat dagang rahasia surgawi, seseorang bisa menggunakan batu roh. Tetapi secara komparatif, berdagang dengan rahasia surgawi itu sendiri adalah yang tercepat. Lagi pula, selama seseorang memiliki poin prestasi yang cukup, mereka dapat membeli harta apapun yang ada di dunia ini tanpa pemilik. Luye ingin menemukan pedang yang cocok dalam waktu singkat, jadi membuat kesepakatan dengan rahasia surga di sini tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Tidak ada yang tahu apa itu perbendaharaan rahasia surga, sama seperti bagaimana para kultifator dari sembilan provinsi tidak dapat menemukan lokasi spesifik dari medan perang aliran roh. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang ingin mengambil harta di perbendaharaan rahasia surga, mereka tidak dapat melakukannya. Dari apa yang mereka ketahui, Serikat Pedagang Rahasia Surga memiliki beberapa hubungan dengan perbendaharaan rahasia surga. Seseorang pernah menemukan bahwa beberapa harta di perbendaharaan rahasia surga akan dijual oleh Serikat Pedagang Rahasia Surga, dan barang-barang yang dibeli oleh Serikat Pedagang Rahasia Surga juga akan muncul di perbendaharaan rahasia surga. Luye hanya di sini untuk menemukan pedang, jadi dia tidak bisa diganggu untuk menjelajahi rahasia ini. Namun, melihat rak senjata yang tak ada habisnya, dia merasakan sakit kepala datang. Terkadang, ketika ada terlalu banyak hal, dia akan terpesona. Jadi dia berkata, pedang. Pemandangan di sekitarnya sedikit berubah, dan seluruh perbendaharaan tiba-tiba menyusut. Meskipun masih terlihat sangat besar, setidaknya dia bisa melihat ujungnya. Senjata roh dirak semuanya dalam gaya pedang, seperti yang diminta Luye. Banyak pedang yang mirip dengan yang dia miliki sebelumnya. Dia mengambil satu dan menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksanya, tetapi menemukan bahwa itu tidak jauh lebih baik daripada pedang yang dia miliki sebelumnya. Dia meletakkannya dan mengambil yang lain untuk diperiksa, tapi itu sama saja. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, sembilan larangan. Dia kemudian menambahkan, fokus pada penguatan pedang. Kualitas artefak roh bergantung pada bahan pembuatannya dan jumlah batasan yang terukir di atasnya. Sembilan batasan adalah batas artefak roh tingkat rendah, apapun yang lebih dari itu dianggap sebagai artefak roh tingkat menengah. Ini juga informasi yang diberikan oleh kakak senior keempatnya di Slip Giok. Untuk hal-hal seperti alat roh, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Itu juga tergantung pada orang yang menggunakannya. Energi roh diperlukan untuk mengaktifkan pembatasan. Semakin banyak batasan, semakin banyak konsumsi yang diperlukan untuk mengaktifkannya. Jika kultivasi seseorang terlalu rendah, bahkan jika mereka memiliki alat roh tingkat tinggi, mereka tidak akan dapat mengaktifkan pembatasan. Dengan kultivasi Orde kelima Luye saat ini, artefak roh tingkat rendah dengan sembilan batasan sudah cukup untuk dia gunakan untuk waktu yang lama. Adapun memperkuat pedang, itu wajar karena dia tidak membutuhkan artefak roh menjadi sangat tajam. Krone roh ketajaman bisa memecahkan masalah ini. Perbendaharaan rahasia surga berubah lagi. Kali ini, ada lebih sedikit artefak roh, hanya sekitar selusin baris yang tersisa. Luye berjalan melewati mereka dan memeriksanya satu per satu. Dengan sangat cepat, dia menemukan pedang panjang yang cocok. Pedang panjang senjata roh ini mirip dengan yang dia gunakan sebelumnya, tapi jauh lebih berat. Namun, bagi Luye, itu tidak diragukan lagi lebih nyaman karena kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia keluar dari Gunung King Yun. Memeriksa bagian dalam pedang panjang, Luye menemukan sembilan rone roh terukir di atasnya, terhubung satu sama lain dengan cara yang aneh. Tujuh dari sembilan rone roh ini digunakan untuk memperkuat pedang sementara dua digunakan untuk meningkatkan daya mematikan artefak roh. Kedua spirit rone ini sangat mirip dengan sarnes spirit rone miliknya. Bisakah spirit rone dihubungkan seperti ini? Luye bingung. Pada akhirnya, pemahamannya tentang rone roh terbatas pada yang dia peroleh dari pohon bakat. Dia bisa menggunakan tiga rone roh sesuka hati, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang yang lain. Menekan keinginannya untuk menjelajah lebih jauh, Luye tidak diragukan lagi sangat puas dengan pedang panjang ini. Mungkin bagi kultifator lain, artefak roh ini tidak cukup kuat, tetapi bagi Luye, ini bukan masalah. Dengan dukungan dari sarnes spirit rone, apapun bisa terpotong menjadi dua. Ada juga label harga. Beberapa nomor bersinar di bilah pedang panjang. 138. Dengan kata lain, jika Luye memilih untuk mengambil pedang panjang ini dari perbendaharaan Tianji, 138 poin prestasi akan dikurangi. Dia tidak tahu apakah harganya mahal atau murah, tetapi dibandingkan dengan harga kontrak hewan peliharaan, itu pasti tidak murah. Dia tidak terus mencari. Tidak ada banyak perbedaan antara artefak roh tingkat rendah. Sudah cukup baik dia bisa menemukan yang ini. Dengan pikiran, lingkungan Luye tiba-tiba runtuh. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berdiri di istana Tianji. Dia merasa sedikit lelah. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk berkomunikasi dengan perbendaharaan Tianji dan mencari barang-barang di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa semakin lama dia tinggal di perbendaharaan Tianji, semakin lelah dia. Dia awalnya ingin mencari sesuatu di perbendaharaan Tianji, tetapi dia harus menyerah pada ide itu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pedang panjang yang dia beli dengan 138 poin merit. Luye menghunus pedangnya. Alih-alih mengeluarkan perasaan tajam, pedang itu terasa berat. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada dua kata kecil di gagang pedang. Dia melihatnya dengan hati-hati dan mengenali bahwa itu adalah pansan. Dengan kata lain, ini adalah pedang dengan nama. Dia tidak tahu siapa yang membuatnya. Dia melambeikannya dengan santai dan menemukan bahwa rasanya tidak ada bedanya dengan ketika dia mengujinya di perbendaharaan Tianji. Bahkan, itu terasa lebih nyaman. Menempatkan pedang kembali ke sarungnya, dia berjalan keluar dari istana Tianji. Menurut gulungan batu giok kakak senior keempat, dia pergi ke tempat lain di pangkalan. Tidak lama setelah dia pergi, seorang kultifator muda buru-buru berlari. Dia merapikan penampilannya di luar aula rahasia surgawi dan melangkah masuk. Ketika dia melihat sekeliling, Luye tidak terlihat. Dia bingung sejenak dan berbalik untuk melihat kultifator lain yang mengikutinya. Bukankah kamu mengatakan Luye ada di sini? Saya melihat bahwa dia masih di sini sekarang, kultifator yang mengikuti mereka menjelaskan. Dia kembali. Pemuda itu sedikit kesal. Dia bergegas ketika dia mendengar bahwa Luye telah muncul lagi, tapi dia masih terlambat. Setelah berpikir sebentar, dia memerintahkan kultifator, kamu tinggal di sini dan tunggu aku ketika dia datang lagi. Jika memungkinkan, minta dia untuk menungguku di sini sebentar. Kultifator buru-buru setuju. Pada saat ini, Luye telah tiba di tempat lain. Ini adalah bangunan yang terdiri dari banyak rumah kecil. Ini adalah ruang pelatihan untuk murid sekte Darah Giyok. Murid yang tidak ada hubungannya dapat berkultifasi dalam pengasingan di sini. Setiap sekte memiliki tempat seperti itu di markas mereka. Mereka semua didirikan di tempat-tempat terpencil dan tidak eksklusif untuk sekte Darah Giyok. Namun, karena sekte Darah Giyok tidak menerima murid selama beberapa dekade, tempat ini ditumbuhi rumput liar. 175. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk membersihkan rumput liar di sekitar ruang kultifasi, Luye menemukan ruang kultifasi yang terlihat enak dipandang dan berjalan masuk. Meskipun tempat ini sepi dan tidak dijaga, sekte Darah Giyok telah menghabiskan banyak uang untuk membangun tempat ini. Lagi pula, itu terkait dengan kultifasi para murid, jadi mereka tidak boleh gegabuh. Oleh karena itu, setiap ruang kultifasi di sini diselimuti oleh Aray. Non-murid dari sekte Darah Giyok tidak bisa masuk sama sekali. Namun, karena sudah lama tidak ada yang menggunakannya, Aray sudah lama berhenti beroperasi. Melihat ke atas, ruangan itu tidak besar dan tidak memiliki dekorasi tambahan. Hanya ada jejak Aray di tanah. Itu adalah susunan pengumpul roh yang dapat mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya untuk meningkatkan efisiensi kultifasi. Tidak hanya itu, ada delapan alur di sekitar barisan pengumpul roh. Jika batu roh ditempatkan di alur itu, itu bisa meningkatkan kepadatan energi spiritual di dalam ruangan. Perkemahan setiap sekte memiliki energi spiritual yang lebih padat daripada hutan belantara. Ambil contoh perkemahan sekte Darah Giyok, energi spiritual di sini sekitar 10% lebih padat daripada hutan belantara. Itu tidak banyak, karena ini hanya peningkatan paling dasar. Selama pilar takdir surga masih berlaku, area yang dicakup oleh pilar akan menerima peningkatan ini. Ini juga alasan mengapa para kultifator keliling itu akan berkumpul di perkemahan sekte Darah Giyok. Energi spiritual di sini lebih padat. Namun, jika sekte itu dihancurkan, pilar takdir surga yang tidak memiliki pemilik itu tidak akan memiliki efek ini. Misalnya, gunung yang tempat Luye pernah tinggal juga memiliki pilar takdir surga, tetapi energi spiritual tidak ada bedanya dengan hutan belantara. Peningkatan 10% hanyalah yang paling mendasar. Jika seseorang memiliki poin prestasi yang cukup, mereka dapat membeli buff dari Heaven Fate. Itulah kekuatan Heaven Fate, yang bisa membuat energi spiritual di perkemahan semakin padat. Misalnya, pasukan teratas di lingkaran inti memiliki energi spiritual 10 kali lipat di perkemahan mereka. Berkultifasi di lingkungan seperti itu tidak diragukan lagi akan jauh lebih efisien. Pilar takdir surga sekte darah Giyok tidak memiliki buff. Itu hanya memiliki fungsi paling dasar. Untungnya, ada barisan pengumpul roh di ruang kultifasi. Ini juga mengapa kakak senior kedua mengatakan bahwa akan lebih baik untuk berkultifasi di perkemahan. Arai pengumpulan roh di bawah kaki Luye tidak beroperasi karena sudah kehilangan pasokan energinya. Dia tidak terburu-buru untuk mengaktifkan arai, tetapi malah memeriksa rune dari arai pengumpulan roh. Satu jam kemudian, dia sampai pada kesimpulan. Pola dari arai pengumpulan roh adalah 80% mirip dengan rune spiritual pengumpulan roh miliknya. Keduanya bisa dikatakan memiliki asal yang sama. Faktanya, rune spiritual pengumpulan rohnya adalah arai pengumpulan roh kecil. Luye mengeluarkan delapan batu roh dan menempatkannya di delapan alur formasi pengumpulan roh. Dia berjalan ke tengah formasi dan menekan tangannya di atasnya. Saat kekuatan spiritualnya terus dikonsumsi, formasi susunan di dalam ruangan mulai beroperasi, dan Luye dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di sekitarnya melonjak ke arahnya. Hanya dalam waktu singkat, energi spiritual di dalam ruangan menjadi lebih padat daripada di luar. Ini bukan hanya karena arai pengumpulan roh mengumpulkan ki roh surga dan bumi, tetapi juga karena batu roh di delapan alur dirangsang. Namun, ada batasan untuk peningkatan semacam ini. Luye merasa bahwa energi spiritual di dalam ruangan telah meningkat sekitar 20% sebelum berhenti meningkat. Bahkan jika arai pengumpulan roh mengumpulkan lebih banyak energi spiritual, itu akan menghilang jika tidak diserap. Setelah merenung sejenak, Luye mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dinding. Saat energi spiritualnya dikonsumsi pada tingkat yang gila, rune spiritual pengumpulan roh yang besar dibangun. Roh ki surga dan bumi melonjak lebih intens. Ketika dia mendapatkan rune spiritual pengumpulan roh di masa lalu, dia telah mempertimbangkan hal ini. Jika rune spiritual pengumpulan roh cukup besar, itu akan memiliki efek yang sangat jelas. Sekarang, dia akhirnya mengverifikasinya. Selain itu, karena rune spiritual pengumpulan roh akan terus-menerus menyerap ki roh surga dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri, selama itu tidak sengaja dihancurkan, itu bisa terus seperti ini. Itu berbeda dari arai pengumpulan roh. Arai pengumpulan roh mengandalkan kekuatan batu roh untuk beroperasi. Saat mengkonsumsi batu roh, itu juga merangsang ki roh di batu roh, dan roh ki yang terstimulasi akan diserap oleh kultifator. Setelah merasakan tubuhnya sendiri, dia menemukan bahwa dia telah menghabiskan banyak energi spiritual. Lagi pula, dia belum pernah membangun arai pengumpulan roh sebesar itu sebelumnya. Namun, dia masih bisa membangun yang lain. Segera, rune spiritual pengumpulan roh kedua muncul di dinding di tanah. Luye tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya hampir berlubang. Namun, harga itu sepadan. Roh ki surga dan bumi melonjak lebih intens. Sekarang, di ruang kultifasi kecil ini, ada arai pengumpulan roh yang berlaku dan dua rune spiritual pengumpulan roh. Luye benar-benar ingin tahu apa efek berkultifasi di lingkungan seperti ini. Dia mengeluarkan kaus kaki ketail dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke tanah. Dia duduk bersila dan mulai membangun corong kecil di lubang spiritualnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, semua 64 lubang spiritual diberkati dengan rune spiritual pengumpulan roh. Dalam sekejap, Luye merasakan energi spiritual di sekitarnya dengan panik mengalir ke tubuhnya. Melalui sirkulasi teknik kultifasinya, itu diubah menjadi energi spiritualnya sendiri. Tubuhnya, yang telah menghabiskan banyak energi, dengan cepat mulai pulih. Enam jam kemudian, Luye bangkit lagi dan membangun rune spiritual pengumpulan roh besar lainnya di dinding ketiga ruang kultifasi. Efek dari spirit gathering telah meningkat lagi. Dia merasakan perubahan dalam energi spiritualnya sendiri. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Berkultifasi di lingkungan seperti ini selama sehari semalam hampir setara dengan menyempurnakan lima pil roh. Dia menemukan efek magis dari rune spiritual pengumpulan roh di 29 lubangnya. Pada saat itu, dia telah melakukan percobaan dan menempatkan semua 29 lubang dengan rune spiritual pengumpulan roh. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa berkultifasi selama sehari semalam hampir setara dengan menyempurnakan pil akumulasi roh. Saat ini, dia telah membuka 64 lubang, lebih dari dua kali lipat dari percobaan awal. Selain itu, lingkungan kultifasi juga telah sangat berubah, yang sangat meningkatkan efek kultifasinya. Setelah mencapai alam aliran roh orde kelima, dia perlu mengkonsumsi lebih dari 20 pil roh untuk membuka lubang. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak mengkonsumsi pil roh, dia hanya perlu 4 atau 5 hari untuk membuka lubang di lingkungan seperti ini. Jika dia bisa mengkonsumsi pil roh, efisiensinya pasti akan lebih cepat. Saat ini, energi dunia di perkemahan sekte darah giok hanya 10% lebih padat daripada di alam liar. Pilar takdir surga tidak memiliki berkah. Bagaimana jika pilar takdir surga menerima lebih banyak berkah dan energi dunia di perkemahan berlipat ganda, 3 kali lipat, atau bahkan 10 kali lebih padat daripada di alam liar? Hanya memikirkannya, Luye terpesona. Dia harus menemukan cara untuk mengembalikan kemampuan pohon bakatnya untuk membakar racun pil dan menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak berkah untuk pilar takdir surga. Untuk yang pertama, dia berencana untuk mencarinya di perbendaharaan takdir surga. Ada pun yang terakhir, dia tidak tahu dan harus bertanya pada kakak senior keempatnya. Slip giok yang diberikan oleh kakak senior keempat tidak menyebutkan ini. Spirit ki yang dikonsumsi telah sepenuhnya dipulihkan dan Luye sekarang mencoba menerobos ke lubang ke 65. Namun, sebelum dia bisa menembus penghalang dari lubang ke 65, sebuah pesan datang dari medan perang. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa itu adalah pesan dari kakak senior kedua. Kakak senior keempatmu mencarimu. Dalam keadaan normal, tidak ada cara bagi sembilan provinsi dan medan perang aliran roh untuk berkomunikasi satu sama lain karena keduanya tidak berada di ruang yang sama. Namun, Luye adalah penjaga sekte darah giok dan kakak senior kedua adalah utusan segel palem dari sekte darah giok, sehingga mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Baru pada saat itulah Luye ingat bahwa dia benar-benar lupa tentang janji yang dia buat dengan kakak senior keempatnya saat berkultifasi di sini. Dia tidak tahu apa yang akan diajarkan oleh kakak senior keempatnya. Setelah mengiring pesan kembali, Luye mengakhiri kultifasinya. Delapan batu roh hampir habis, jadi Luye tidak mempedulikannya. Dia mendorong pintu dan berjalan keluar, menutupnya, dan menggunakan otoritasnya sebagai penjaga untuk mengaktifkan arah roh di dekatnya. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat kultifasi eksklusifnya, dan tidak ada yang bisa memasukinya sesuka hati. Berjalan ke Aula Rahasia Surga, Luye melihat seseorang duduk bermeditasi di pintu masuk Aula Rahasia Surga. Suara langkah kaki mengingatkan orang ini dan dia dengan cepat membuka matanya. Melihat Luye, dia tersenyum senang dan bertanya, apakah itu Luye dari Jade Bloodsack? Benar, jawab Luye, melihat ke pihak lain dan melihat bahwa dia adalah seorang kultifator Orde Ketiga. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada masalah? Pria itu dengan cepat berkata, kakak senior Chen Yu yang mencari rekan Taoist Lu. Dia ingin mendiskusikan pasar dengan rekan Taoist. Pasar, Luye bingung, mengapa seseorang ingin mendiskusikan pasar dengannya. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa pasar di sini telah dipertahankan selama bertahun-tahun dan sejumlah besar kultifator pengembara telah berkumpul di sini. Hanya serikat pedagang rahasia surga yang tersisa. Namun, setelah dia tiba, situasi para kultifator pengembara itu menjadi agak canggung. Mereka enggan untuk pergi, tetapi tidak pantas untuk tinggal. Bagaimanapun, ini adalah markas sekte darah Giok dan tidak ada yang peduli tentang mereka sebelumnya. Rekan Taoist Lu, tolong tunggu sebentar, saya akan meminta kakak senior Chen datang. kata pria itu dan hendak mengirim pesan. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kita akan membicarakannya nanti. Lu Ye sedang terburu-buru untuk kembali ke sekte, jadi dia tidak punya waktu luang untuk menunggu di sini. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana menangani masalah seperti ini, jadi akan lebih baik baginya untuk bertanya kepada saudara dan saudari seniornya. Kapan rekan Taoist Lu akan datang lagi? Saya akan meminta kakak senior Chen menunggu di sini, tanya pria itu dengan patuh. Besok, Lu Ye menjawab dan kembali ke sekte dengan bantuan pilar rahasia surga. Berjalan keluar dari aula rahasia surga, Lu Ye mengikuti aroma makanan ke ruang makan. Meja sudah dipenuhi dengan makanan lezat, dan hanya baunya saja sudah cukup untuk membuat satu ngiler. Makanan lezat ini bukan hanya untuk mengenyangkan perut, itu adalah masakan obat yang dimasak khusus oleh kakak senior kedua, dan masing-masing memiliki efek khusus. Lu Ye terkejut menemukan bahwa hidangan hari ini sangat berlimpah. Li Baxian sudah duduk, terkadang mengisi mulutnya dengan makanan, terkadang meneguk minuman keras. Ketika dia melihat Lu Ye kembali, dia menyambutnya dengan antusias, adik junior kecil, duduk dan coba ikan yang ditangkap kakak ini. Lu Ye duduk, mengambil ikan dengan sumpitnya, dan menggigitnya. Itu tak terduga lezat, Li Baxian berkata sambil tersenyum, The Blood Throat of Moon Lake dulu digunakan oleh para murid untuk melunatkan tubuh mereka, dan setiap murid diberi jumlah tertentu. Tapi sekarang, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Biarkan aku memberitahu kamu, jika kamu kehabisan batu roh, kamu bisa pergi ke Danau Bulan dan mendapatkan beberapa dari mereka. Tidak akan menjadi masalah untuk menjual masing-masing seharga puluhan atau ratusan batu roh. Batuk, batuk, batuk. Lu Ye batuk dengan keras. Dia tidak menyangka ikan itu begitu mahal. Juga, ini adalah favorit Little Grey. Ketika kamu kembali ke perkemahan, bawalah dua untuknya. Tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun, itu sangat menyedihkan. Mengerti, Lu Ye mengangguk, adik junior kecil, apakah kamu ingin minum? Sebelum Lee Baxian bisa selesai, dia merasakan sepasang mata yang tajam menatapnya, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Kamu masih muda, jadi jangan minum. Hati-hati ketika kamu di luar, dan jangan biarkan wanita selati itu memaksamu untuk minum dan memaksamu ke berbagai posisi. Lu Ye terdiam. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.